Al-Fatihah Jika sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang ilm al-atakol atau fisika yang terkait dengan pengukuran masa dan instrumen pengukur masa dan juga masa jenis serta menghitung komposisi dalam suatu paduan atau campuran atau aloi maka hari ini kita akan melakukan pembahasan terkait dengan bidang yang berbeda hari ini kita akan membahas tentang metode geodesi yang pertama kali disampaikan oleh seorang ilmuwan besar bernama Abu Rayhan al-Dirun jadi materi hari ini kita akan membahas beberapa kajian tentang geodesi dari Abu Rayhan al-Dirun ini pembahasan yang pertama ini sangat sederhana yaitu metode al-Biruni untuk menentukan ketinggian gunung dalam kitab Abu Rayhan al-Dirun ini hidup tahun 1973 meninggal tahun 1050 beliau seorang ilmuwan besar yang karyanya sangat banyak sekitar 185 karya tulis yang sudah ditulis oleh Abu Rayhan al-Dirun ini dalam berbagai bidang salah satunya adalah kitab al-Makal fi'amr al-Ajlal nah di dalam salah satu babnya Abu Rayhan al-Dirun ini menyampaikan metode untuk menghitung ketinggian dari gunung jadi menghitung ketinggian gunung pada saat itu menggunakan alat namanya rubu mujayab rubu mujayab sendiri ditemukan oleh Muhammad ibn Musa al-Hu'aizmi yang hidup sebelum al-Biruni yaitu tahun 780 meninggal tahun 850 nah dengan menggunakan perangkat rubu mujayab ini Abu Rayhan al-Dirun ini menghitung ketinggian gunung berdasarkan pengukuran sudut di mana dia berpijak ada dua sudut yang diukur teta 1 dan teta 2 kemudian dia juga mengukur jarak antara pengambilan data ini adalah posisi ketika mengukur teta 1 dan posisi ketika mengukur teta 2 jarak posisinya itu adalah D ini kalau kita ilustrasikan ini seseorang dengan menggunakan alat namanya rubu mujayab ini jarak posisi pertama ke posisi kedua ini adalah D pada posisi 1 dia mengukur sudut puncak gunung disini diperoleh teta 1 kemudian dia bergerak mendekati gunung sejauh D kemudian diukur lagi sudutnya yaitu akan diperoleh sudut teta 2 kemudian kita dapat menganalisis metode albiruni ini untuk sudut yang pertama teta 1 jika kita hitung tangannya tangan itu adalah sumbu Y dibagi sumbu X untuk posisi pertama posisi pertama ini adalah dari pusat gunung ini jaraknya D ditambah X X nya tidak dikita ketahui kemudian ketinggian Y nya ya dari atas kepala itu kepala pengukuran sampai ke puncak gunung itu kita sebut sebagai Y kalau tinggi gunungnya sendiri berarti Y ditambah dengan tinggi orang atau pengukurannya nah dari teta 1 ini tangan teta 1 kita akan peroleh bahwa Y nya itu adalah D ditambah X dikali dengan tangan dari teta 1 kemudian untuk teta 2 pun sama nah jika kita lihat kesini jaraknya yang horizontalnya adalah X vertikalnya adalah Y nah sehingga Y nya adalah X dikali tangan teta 2 nah Y persamaan 1 dan persamaan 2 itu sama Y nya dari persamaan 1 dan 2 nanti kita akan memperoleh nilai D ditambah X dikali tangan teta 1 itu sama dengan X dikali tangan teta 2 ini Y dari persamaan 1 dan 2 maka jika kita keluarkan masing-masing dikalikan D tangan teta 1 ditambah X tangan teta 1 ini sama dengan X tangan teta 2 yang variabelnya X kita pindah ruaskan sehingga nanti akan kita peroleh D tangan teta 1 ini sama dengan X dikali tangan teta 2 dikurangi tangan teta 1 yang harus kita pahami disini sudut teta 2 ini harus lebih besar daripada teta 1 kalau pengukurannya benar sudut teta 2 itu pasti lebih besar daripada teta 1 kemudian dilanjutkan maka jika kita substitusikan X itu adalah sama dengan Y dibagi tangan teta 2 ini dari persamaan 3 ini ditukar saja sebenarnya Y sama dengan X tangan teta 2 berarti X adalah Y dibagi tangan teta 2 ini mudah kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan persamaan ini D tangan teta 1 sama dengan X X nya kita ganti dengan Y per tangan teta 2 kemudian dikali tangan teta 2 dikurangi tangan teta 1 sehingga nanti kita akan peroleh ketinggian Y nya adalah D tangan teta 1 dikali tangan teta 2 dibagi tangan teta 2 dikurangi tangan teta 1 sehingga tinggi gunung ketinggian gunung itu adalah tinggal menjumlahkan tinggi orang atau pengukurannya dengan Y persamaan 4 ini sehingga kita akan peroleh tinggi dari gunung tanpa kita harus mendaki gunung tersebut ini ada sebagai contoh misalnya teta 1 nya sekian teta 2 nya 60 ini selalu teta 2 akan lebih besar daripada teta 1 kemudian jarak antara 2 pengamat posisi pengamatan adalah 100 meter dan tinggi orangnya yang mengukurnya atau posisi alatnya terhadap tanah adalah 171 cm atau 1,71 meter maka ketika kita masukkan datanya ke persamaan 4 akan kita peroleh nilai Y nya adalah 998,29 meter sehingga tinggi gunung ya tinggal ditambahkan saja dengan 1,71 hasilnya adalah mendekati 1000 meter jadi ini metode yang dikembangkan oleh Abu Rehan al-Giruni jadi metodenya sangat akurat ya nah ini manuskrip yang ada ini koleksi di bibliotech National de France Paris Perancis MS Persian 169 ini mengukur ketinggian gunung dari dua posisi dengan mengukur sudut masing-masing dan jarak antara dua tempat pengukuran kemudian kita juga memiliki manuskrip yang lain ini manuskrip dari kitab Ifrod Al-Makal Fiamr Al-Ajlal ini yang ada di Museum Ban Ki Por 2468 Patna di India jadi ini bab satu mengukur ketinggian gunung lalu tujuan Al-Biruni untuk mengukur ketinggian gunung itu untuk apa sih nah maka Al-Biruni melanjutkan dalam kitab yang lain kitab Tahdid Nihayat Al-Makin Litasih Masafat Al-Masakin Abu Rehan Al-Biruni mengukur ketinggian gunung itu agar beliau bisa mengukur jari-jari bumi jadi tujuan pengukuran tinggi gunung pada saat itu adalah agar Abu Rehan Al-Biruni dapat menentukan jari-jari dari bola bumi nah karena buminya punya jari-jari berarti Al-Biruni ini memahami buminya adalah berbentuk bola atau bulat ini dalam kitab Tahdid Nihayat Al-Makin Litasih Masafat Al-Masakin ini kitabnya adanya kemudian bagaimana Al-Biruni mengukur jari-jari bumi ini caranya Al-Biruni setelah mengetahui ketinggian gunung kalau mengukur ketinggian secara langsung itu susah karena bentuknya gunung tidak seperti bangunan maka harus diperlukan perhitungan seperti yang tadi di awal dijelaskan setelah diperoleh nilai H kemudian Al-Biruni membuat sebuah model dalam kitab Tahdid Nihayat Al-Makin Litasih Masafat Al-Masakin untuk menentukan jari-jari bumi nah ini modelnya jadi ada bumi bentuknya bola kemudian ada gunung yang warna hijau disitu dengan ketinggian H puncaknya adalah A dasarnya titik B kemudian pusat bumi ini adalah titik O kemudian Al-Biruni melihat ini mengukur sudut tujuannya adalah untuk memperoleh sudut Alpha sudut Alpha sudut antara CA terhadap garis horizontal di titik A nah ketika kita memperoleh nilai Alpha maka kita dapat menentukan jari-jarinya jari-jari dari bola bumi ini contohnya jari-jari itu adalah dari B ke O atau dari C ke O dua-duanya adalah jari-jari kalau dari A ke O itu adalah hipotenusa kalau di segitiga yang jarak terpanjang dari segitiga nah sedangkan yang ingin kita cari adalah jarak dari C ke O C ke O kemudian kita sudah mendapatkan nilai Alpha ini jadi Albironi mengukur berapa sudut Alfanya menaiki sebuah gunung di sekitar India pada saat itu perbatasan India dan Pakistan kemudian dari sini Albironi dapat menentukan nilai jari-jari R nah ini dengan menggunakan cosinus Alpha jadi kalau kita lihat di sini cos Alpha di sini adalah nilai R dibagi hipotenusenya yang paling panjang yaitu H ditambah R jadi R dibagi H ditambah R itu adalah nilai cos jadi R dibagi dengan R ditambah dengan H kemudian kita manipulasi matematik pindah ruas R sama dengan R ditambah H dikali cos Alpha kemudian R cos Alpha ditambah H cos Alpha R dengan R dipindah ruaskan disatukan sehingga kita akan memperoleh R min R cos Alpha sama dengan H cos Alpha R dalam kurung 1 min cos Alpha ini sama dengan H dikali cos Alpha sehingga kita akan memperoleh jari-jari bumi adalah H dikali cos Alpha dibagi dengan 1 dikurangi cos Alpha jadi dengan hanya mengetahui cos Alpha ketika kita mengukur cos Alpha ini di puncak gunung dan juga kita mengetahui ketinggian gunung yaitu H kita akan memperoleh jari-jari bumi jari-jari bola bumi jadi buminya tidak datar tapi berbentuk bola ini yang dikembangkan oleh Abu Raihan al-Biruni kemudian ini hasil pengukuran jari-jari bumi antara metode Abu Raihan al-Biruni dalam kitab tahdit dan kitab yang lain yaitu kitab Al-Kanun Al-Mas'udi ini juga dua-duanya kitab yang ditulis oleh Abu Raihan al-Biruni dibandingkan dengan perhitungan modern ini sangat mendekati jadi pengukuran Abu Raihan al-Biruni dengan peralatan yang sederhana mampu mengukur jari-jari bumi dengan sangat akurat dan merupakan pengukuran akurat pertama untuk mengukur jari-jari bumi hari ini data perhitungan dari metode tahdit nihait al-amakin ini kita masih dapat terlihat dan saksikan ini di manuskripnya ada di Musyum Fatih 3386 kodenya di Suleymaniyah di Istanbul Turki jadi materi hari ini ya tadi yang sudah kita jelaskan yaitu mengukur ketinggian gunung kemudian dari data ketinggian gunung tersebut Abu Rehan al-Biruni mengukur jari-jari bumi ini adalah bagian dari materi geodesi nanti kita akan lanjutkan untuk materi geodesi yang lain karya dari Abu Rehan al-Biruni kemudian apabila Abu Rehan al-Biruni menggunakan alatnya alatnya dulu adalah rubu mujayab yang ditemukan oleh Al-Hu'arizmi yang hidup pada masa sebelumnya maka kita dapat melakukan pengukuran yang sama sebagaimana Abu Rehan al-Biruni misalnya kita ingin menghitung ketinggian atap di rumah tanpa kita harus mengukur secara langsung tapi yang kita gunakan menggunakan metode Abu Rehan al-Biruni kita dapat menggunakan alat ukur sudutnya yaitu menggunakan smartphone atau handphone yang di dalamnya dilengkapi dengan sensor akselerometer jadi silahkan untuk eksperimen nanti gunakan smartphone yang di dalamnya sudah ada sensor kemiringan atau inclination kalau softwarenya bisa di install pipox setelah itu pilih menu inclination dari menu inclination ini kita dapat melihat sudut yang dibentuk oleh smartphone kita terhadap objek yang diukur ketinggiannya misalnya atap dari rumah kita atau ketinggian gunung yang ada di sekitar rumah kita kita bisa menentukan ketinggiannya dengan menggunakan bantuan smartphone yaitu dengan sudut yang ada pada smartphone ketika handphone kita miringkan maka sudutnya akan terbaca beberapa derajat dan itu dapat menggantikan alat albiruni yaitu rubu mujayab kita gunakan saja smartphone untuk teknisnya nanti akan dijelaskan dalam video yang lain yaitu eksperimen from home pengukuran ketinggian menggunakan sensor inclination yang ada di smartphone demikian kuliah pada hari ini kita cukupkan dengan hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum